Jadi, jika Anda mau diberkati sukses, doamu dijawab oleh Tuhan, Anda mesti memperjuangkan apa yang Anda doakan. Bukan sematas hanya menunggu keajaiban Tuhan dengan tidak buat apa-apa. Perlu ada iman, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikat yang mati. Yang kedua, cara Allah mengabulkan doa setia bekerja dan melayani. Lukas fasal 1 ad 8 Pada suatu kali, waktu tiba giliran romongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Wow, yang menarik Zakaria adalah orang yang rajin bekerja di baik Allah. Setia melayani umat Tuhan sejak muda sampai tua hidupnya. Dia tidak pindah-pindah kerja, dia setia, sungguh-sungguh memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya, tulus ikhlas dalam melayani yang lain, bukan kerja asal-asalan. Itu sebabnya, sekalipun sudah waktunya pensiun, Zakaria masih dibutuhkan dalam pelayanan keimaman. Saat Zakaria melakukan tugas keimamannya dengan setia, seperti yang biasa dia lakukan, Maka malaikat Tuhan datang kepadanya dan berbicara, Doamu telah didengar Tuhan. Istrimu Elizabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Zakaria sangat kaget dan tidak percaya karena melihat dirinya dan istrinya sudah lanjut umur. Namun, sesungguhnya yang luar biasa, perkataan Tuhan terjadi. Sembilan bulan kemudian, oma Elizabeth, nenek Elizabeth melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi, jika Anda mau diberkati, sukses, doamu dijawab oleh Tuhan, Anda mesti memperjuangkan apa yang Anda doakan. Bukan sematas hanya menunggu keajaiban Tuhan dengan tidak buat apa-apa. Bukan bermalas-malasan untuk mendapatkan jawaban doa. Perlu ada iman, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikat yang mati. Justru Tuhan bekerja secara natural dan alami, waktu kita mulai bertindak sesuai dengan apa yang kita doakan. Tuhan mau datang ke dunia ini, dia tidak langsung jadi laki-laki perkasa. Dia datang dengan cara yang alami. Dia mulai dari baby dulu. Bahkan sebelum dia memulai pelayanannya, dia bekerja dengan setia, sebagai seorang tukang kayu untuk keluarga yang selama 30 tahun di kota Nazaret. Setelah itu Yesus baru melayani. Tapi ketika Yesus melayani jiwa-jiwa, dia melayani dengan sangat produktif, efektif, dengan tulus. Karena dia betul-betul menunjukkan bahwa sifat alaminya, bahkan dia perlu tidur, dia perlu istirahat, walaupun dia Tuhan, tapi dia perlu istirahat membuktikan bahwa kenaturalannya. Sampai hari ini pun, Tuhan tidak pernah berhenti menolong. Tuhan menjawab doa-doa kita. Nah, penting di sini, kalau Tuhan kita ada Tuhan yang tidak berhenti. Bekerja. Tidak pernah berhenti melayani. Bahkan Tuhan Yesus pun 30 tahun dia bekerja bagi keluarganya. Dia bahkan juga bekerja secara natural sebagai manusia di muka bumi ini. Siapakah kita ini yang mau bermalas-malasan? Cara Tuhan menjawab doa kita, yaitu dengan prinsip kita harus setia bekerja. Ada empat prinsip dalam bekerja. Yang pertama, kita harus bekerja keras. Bekerja rajin. Karena Tuhan tidak punya kepentingan memberkati pemalas. Tuhan hanya punya kepentingan memberkati orang rajin. Karena uang tidak datang dari langit. Berkat tidak datang begitu saja. Berkat datang ketika kita mulai turun tangan. Ketika kita mulai berpikir. Itu sebabnya orang yang berpikir keras, bekerja keras, berdoa keras, maka berkatnya keras. Tapi orang yang tidak berpikir keras, tidak bekerja keras, tidak berdoa keras, hidupnya keras. Jadi pilihannya dua, Anda mau hidup keras atau berkat keras? Ingat, kesempatan kita berkari dalam satu tahun, itu tidak banyak. Memang dalam satu tahun, kita punya 365 hari. Tapi dari 365 hari, itu dikurangi begitu banyak hari libur. Yang pertama, dikurangkan 52 hari minggu. Setiap hari minggu pasti libur. Dikurangkan lagi, 52 hari Sabtu. Banyak kantor-kantor yang libur di hari Sabtu. Bahkan, dikurangkan lagi 13 hari libur nasional. Dikurangkan lagi 12 hari cuti tahunan. Dikurangkan lagi hari itu, 7 hari cuti bersama. Lebaran, Natal, dan sebagainya. Dikurangkan lagi 10 hari cuti sakit, izin, dan urgency. Jadi total, efektivitas kita bekerja, 219 hari atau 7 bulan kerja. Sisanya, 146 hari atau 5 bulan libur. Berarti kalau dipersentasikan, 60% kita kerja, 40% kita libur. Namun, kita terima gaji 12 bulan penuh, plus 1 bulan bonus THR. Wow! Bagi seorang pengusaha, ruki. Karena karyawan kerjanya 7 bulan, digaji 13 bulan. Bagi saudara, sebagai seorang karyawan. Untung, karena kerja 7 bulan, Anda libur 5 bulan, tetap dibayar. Bahkan terima THR. Nah, kalau Anda tahu bahwa, kita punya waktu berkarir dalam 1 tahun, di perusahaan cuma 60%, 7 bulan kerja. Itu sebabnya, jangan bermalas-malasan. Jangan santai-santai, produktif, biar kehadiran kita memberi nilai tambah, bagi perusahaan. Kalau karir kita tidak memberi nilai tambah, jangan marah, kalau perusahaan mulai kasih SP. Anda datang terlambat, Anda nggak achieve the target. Ketika Anda terima SP, maka tahun depan, Anda tidak berhak, untuk naik gaji, atau naik posisi. Jadi, jangan salahkan perusahaan. Kenapa Anda nggak naik posisi? Kenapa Anda nggak naik gaji? Karena Anda, kena SP. Jadi, penting di sini, sebagai anak Tuhan yang mau, terima jawaban doa, rajin. Karena justru, Adam, menerima jawaban doa, diberikan pasang hidup, setelah, dia, memberi nama-nama binatang, yang ada seluruh muka bumi. membuktikan bahwa Allah itu memberkati, waktu kita kerja. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax